bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saung kelenci edelwis atau saung edelwis ini usia sapihan sekitar satu bulan setengah adapun ya kurang lebih dua bulanan ya teman-teman ada tricolor atau red tricolor kemudian ada bligon juga kita bahas dan kita kupas satu-satu ya untuk saat ini karena memang cuaca tidak mendukung cuaca berubah dan sering berubah hujan panas hujan panas lalu seperti itu ini memungkinkan untuk kelenci gampang terserang sakit khususnya mencret ataupun kembung jadi teman-teman semuanya bisa memakai beberapa solusi yaitu dengan pakan pakanan yang memang pabrikan yaitu pelet pelet kelenci pun untuk mengimbangi serat kelenci itu sendiri yaitu pakai hijauan ya teman-teman hijauan itu sendiri terdiri dari beberapa rumput kering ataupun ada dari daun pisang kenapa pakai rumput kering karena memang untuk menghindari kelenci tersebut mencret kemudian daun pisang ini adalah serat yang memang alami untuk kelenci dan banyak digunakan oleh para peternak nah kemudian saya juga ngasih nih em pepaya pepaya setengah matang lah agak keras-keras tapi tidak terlalu banyak juga karena ini sifatnya cemilan karena kalau misalkan kebanyakan juga itu akan tidak baik semuanya oke teman-teman dari inuhan ini jadi betul apapun jenis ya tidak harus kematian alap-apun salah satu timnya diberi harap-apun jenis ya teman-teman juga ekstra hati-hati akan memang untuk menjual itu sendiri seleksi biar-biar dirinya itu kalau misalkan lagi wajan sebaik itu dihindari memang terpaksa bisa tapi selain jenis ya nanti baru bisa kita kasih ke kelencinya dan cara itu memang saya yakini di kandang kita itu yang paling baik untuk menghindari kematian eh ada pun rumput-rumput kering karena memang saya biasanya ngarit ambil rumput itu satu hari dikasih besoknya atau hari ini dikasih besok kalau untuk hari ini kita kasih berarti rumput yang kemarin saya ambil dari sawah dan lain sebagainya teman-teman yang ingin tahu seputaran kelenci bisa dilihat-lihat juga di video saya sebelumnya karena memang akhir-akhir ini saya kurang begitu aktif di atau upload atau bikin video ya karena memang banyak kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan jadi untuk beberapa saat ini saya take video itu ya seperlunya kalau misalkan lagi santai nah kelenci ini ada yang bertanya apa kelenci yang ada di depan kita nah ini jenis bligon peranakan dari NJ kemudian saya kawinkan dengan rek dan jadinya bligon kemudian yang ini nih yang ini yang ini ini rek nih yang warna putih sama kuning ini rek kemudian ini juga sama rek nah ini tricolor yang sisanya ini sisanya bligon jenis beligon atau persilangan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati